Pemirsa, polisi menggulung sindikat bandar judi online jaringan internasional yang beromset ratusan juta rupiah di kawasan Matraman, Jakarta Timur. Tiga pelaku diantaranya diringkus saat akan marikan diri ke Malaysia. Tiga anggota sindikat bandar judi online jaringan internasional dihentikan petugas Polres Metro Jakarta Timur di Bandara Internasional Soekarno-Hatotangrang. Ketiga pelaku diketahui hendak melarikan diri ke Malaysia. Hasil pengembangan polisi segera menggelandang tujuh pelaku lain dari kawasan Utan Kayu Selatan dan Kayu Manis Matraman, Jakarta Timur. Selain sepuluh pelaku, polisi turut menyita barang bukti 14 PC komputer, dua unit ponsel, dan dua kartu ATM. Dalam aksinya, komplotan ini saling berbagi tugas. Mulai dari mempromosikan melalui media sosial hingga mengarahkan para pemainnya melakukan deposit melalui aplikasi percakapan. Selama tiga bulan beroperasi, jaringan ini sudah merauk keuntungan hingga ratusan juta rupiah per bulannya. Yang informasi, hasil penyertai yang kita dapatkan, bosnya itu berada di negara K. Jadi untuk keterangan mereka, 10 sampai 20 orang per hari. 20 juta, 10 sampai 20 juta per hari. Seluruh pelaku akan dijerat Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dari Jakarta, Rio Manik, Ainews melapor.